Ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Balai Buntar Bengkulu ini merupakan rangkaian peringatan Hari Ibu ke-94 yang dipusatkan di Bengkulu. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga memimpin langsung kegiatan ini. Bintang Puspayoga menyampaikan peringatan Hari Ibu diharapkan menjadi momentum perempuan Indonesia mampu berperan mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan. Kita hari ini ziarah dan tabur bunga kepada para pahlawan, khususnya pahlawan perempuan, kita laksanakan dalam rangkaian Hari Ibu tentunya. Nah ini kan rangkaian yang kedua kalinya, kalau kemarin kita melakukan di Jakarta, di Taman Makam Pahlawan Kalibata, nah hari ini karena dipusatkan di Bengkulu, kita laksanakan di Bengkulu. Usai ziarah makam pahlawan, rombongan menteri juga mengunjungi kediaman istri pejuang kemerdekaan Indonesia di Bengkulu. Selain Menteri Bintang Puspayoga, sejumlah istri gubernur ikut dalam kegiatan ini, diantaranya istri gubernur Jawa Barat, Atalia Praratia Kamil.